Satgas Undang-Undang Cipta Kerja menggelar rapat koordinasi pengaturan akses perbankan dan jasa keuangan bagi UMK, termasuk perseroan perorangan, di Kementerian Keuangan, selasa 4 per 4. Adapun rapat ini digelar guna menindaklanjuti aspirasi para pelaku UMKM. Ketua Satgas Undang-Undang Cipta Kerja Suhasil Nazara menyampaikan pihaknya menerima banyak aspirasi dari pelaku usaha, pemerintah daerah, maupun masyarakat umum dari kegiatan sosialisasi yang rutin digelar. Salah satunya terkait kendala akses pembiayaan yang masih dirasakan pelaku UMKM. Masih ditemukan persoalan-persoalan di lapangan terkait akses pembiayaan yang harus segera diselesaikan, ujarnya dalam... Dengan segala hormat, kami Frasi Partai Keadilan Sejahtera menolak... Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan menyatakan work out untuk agenda penetapan terhadap Perpu Nomor 2 Tahun 2022, meskipun kami akan kembali lagi untuk agenda-agenda yang lain. Demikian, Assalamualaikum Wr. Wb. Sementara itu, Wakil Ketua 2 Satgas Undang-Undang Cipta Kerja Hatip Basri menyampaikan pentingnya identifikasi terkait regulasi atau implementasi yang belum sesuai dengan UU CK. Harus diidentifikasikan terlebih dahulu kenapa masalah tersebut bisa muncul, apakah ada peraturan OJK yang masih belum diubah atau ada hal lain yang menjadi sebab masalahnya, ucapnya. Di sisi lain, Ketua POKJA Koordinasi Datan dan Informasi Itut Hadi Priatna mengatakan pada kantor cabang perbankan, masih ditemukan Oknum yang meminta SIUP dan TDP sebagai syarat dalam mengakses pembiayaan. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan regulasi pemerintah yang menyatakan NIB sebagai perizinan tunggal. Mengenai hal ini, Ketua POKJA Sinergi Substansi Sosialisasi Tina Talisa menyebut pemerintah sudah sepakat dan tidak mengeluarkan SIUP dan TDP. Sayangnya, masih ada perbankan yang menanyakan soal kepemilikan SIUP dan TDP. Kami bisa memastikan jika sudah tidak ada instansi yang mengeluarkan SIUP dan TDP. Pemerintah sudah satu suara karena sudah terintegrasi dengan sistem OSS dan AHU Online. Namun pertanyaannya adalah konsistensi dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh di Jakarta masih ada Bang Himbara yang menanyakan SIUP dan TDP kepada UMKM. Kekhawatirannya adalah pelaku usaha kebingungan karena tidak ada institusi yang mengeluarkan SIUP dan TDP lagi, Papartina. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Tiga Satgas UU Cipta Kerja Raden Pardede menyampaikan perlunya pembaruan SEOJK atau penerbitan SEOJK baru soal hubungan usaha bagi perbankan dan non-perbankan yang mengacu pada UU Cipta Kerja. Kita sudah melihat seyang dari segi substansi dirasa masih belum cukup karena hanya menyangkut pihak bank semata. Kita perlu melihat POJK yang ada dan patut dipertanyakan dasarnya apa dan kemana. Saat ini UU Cipta Kerja yang lama nomornya sudah berubah. Jadi, dari sisi legalnya harus diubah termasuk segala aturan turunannya, katanya. Sementara itu Deputi Direktur Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK Titi Savitri menilai persoalan ini terjadi lantaran ada kemungkinan bank, lembaga keuangan yang belum menerima surat edaran terkait peralihan persyaratan pembiayaan dari SIUP dan TDP ke NIB. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih masif terkait SEOJK atau POJK baru kepada lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan. Dalam hal masih ada lembaga keuangan yang masih memiliki kendala ketidaksesuaian terkait persyaratan NIB, ada kemungkinan bank yang bersangkutan belum menerima surat edarannya, paparnya. Selain isu pembiayaan bagi UMKM, dalam rapat tersebut juga membahas isu pembiayaan pada perseroan perseorangan. Sebagai mana diketahui, pasca UU Cipta Kerja, dibentuk badan hukum baru, yakni PT Perorangan yang memungkinkan satu orang untuk mendirikan perusahaan. Hingga Januari tahun 2023, sudah terdapat 74 ribu lebih PT Perorangan yang terdaftar. Itut Hadi Priatna pun menyampaikan berdasarkan temuan Satgas UU CK dalam beberapa sosialisasi, masih banyak pelaku UMK berstatus PT Perorangan yang mengaku NIB-nya tidak diakui saat ingin membuka rekening ataupun mengakses pembiayaan di perbankan. Untuk itu, TUT mengimbau perlu dibuat regulasi yang mengatur hal tersebut sehingga persoalan serupa tidak terjadi lagi. Kami menyarankan OJK agar bisa segera menyiapkan regulasi terkait hal tersebut agar tidak menimbulkan kekhawatiran yang dapat menimbulkan risiko bagi PT Perorangan, urainya. Terkait kredit usaha rakyat KUR, bagi UMK dan PT Perorangan, Raden Pardede menyampaikan perlu dilakukan rapat dengan melibatkan pihak terkait untuk membahas secara tuntas soal operasionalisasi KUR. Usai rapat, diharapkan ada perbaikan mengenai persoalan pengaturan akses perbankan dan jasa keuangan bagi UMK dan perseroan perorangan. OJK juga diharapkan dapat memperbaharui regulasi yang terkait dengan akses perbankan dan jasa keuangan agar mengacu pada UU Cipta Kerja. Hal ini guna mewujudkan sinkronisasi kebijakan yang diatur oleh pemerintah dengan implementasi di lapangan, khususnya yang berdampak bagi pelaku UMK dan perseroan perorangan. Sebagai informasi, rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Ketua Satgas UU CK, Wakil Ketua 2 Satgas UU CK, Wakil Ketua 3 Satgas UU CK, Kapokja Koordinasi Data dan Informasi Satgas UU CK, Kapokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU CK, serta undangan yang dihadiri dari OJK, Himbara, Asosiasi Pengusaha, dan KL terkait.